Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ya Untuk hari ini kita mau mengecat Seperti kayu ya Seperti kayu yang dibelah-belah itu Seperti papan itu ya Dan catnya sendiri Sama kayaknya cat mau wilek E200 Untuk dasarnya E200 warna hitam Dan ini biasanya Kalau dasarnya warna hitam Itu akan lebih mudah ya Dibanding warna-warna yang lainnya Oke langsung saja ya Kita menuju ke pengecatan Oke teman-teman ya Dan nanti waktu pembuatan modifnya Itu usahakan Jangan di tempat yang panas ya Tempat yang teguh Terus Ibaratnya pot ini Gimana ya Pokoknya sinar matahari Jangan terlalu banyak lah ya Nanti biasanya cepat kering Jadi akan mempersulit Waktu kita Nguasnya ya Oke teman-teman ya Setelah seperti ini Kita langsung ke Warna coklat E070 ya Saffron ya Terus cara pengecatannya Teman-teman ya Ini kita balik Nah seperti ini ya Oke langsung saja Kita mulai Kita mulai Pas ini Nariknya seperti ini Nah seperti ini Terus putar seperti ini Putar lagi Seperti ini ya Nah seperti ini Terima kasih telah menonton Terus yang kedua teman-teman ya Yang kedua Kita kasih putih ya Kuasnya tetap ini aja teman-teman ya Tetap yang tadi kuasnya ya Kita kasih warna putih Sama ya Penarikannya sama Seperti ini Nah Seperti ini Terus lanjut lagi Sebelahnya Kuasnya tetap dibolak-olak Seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini Nah seperti ini Terus kita lanjut lagi ya Coklat plus putih Sampai jumpa di video selanjutnya Oh iya Oh iya buat teman-teman ya Pengecatan seperti ini Jangan di bawah Terik matahari ya Karena Dikawatirkan nanti Biasanya cepat kering Kalau cepat kering Dia Bikin seperti ini Agak susah Bikin seperti ini Oke ya Setelah seperti ini Teman-teman ya Diamin sejenak ya Dan Setelah ini Kita akan Memberi warna Kuning Kalau untuk kuningnya sendiri KM4004 teman-teman ya Seperti ini ya Oke teman-teman ya Kita lanjut Untuk warna kuningnya Jangan terlalu tebal-tebal Kasih air sedikit Terus diginiin aja ya Supaya nanti Nggak Nggak terlalu Keterangan warnanya ya Nah cukup seperti ini Nah umpamanya ada yang Nggak Pengen Nah umpamanya Oh ini Kena Pakai busa Kasih air teman-teman Nah seperti ini Dihilang Nah sebenarnya warna kuning sendiri Ini Gunanya supaya Apa ya Nilangin warna putih Yang agak terang-terang Seperti ini teman-teman Agak terlalu putih Ini kan Kalau tengah kuning Jangan lupa Ini nggak terlalu putih Sampai jumpa Oke teman-teman ya Setelah seperti ini Kita balik ya Dibalik lagi Wih Cekeng Kelet Nah Sini Kita perbaikin yang paling atas ini Karena Begini teman-teman ya Kalau umpamanya Bikinnya seperti ini Dia Karena ketegaknya Biasanya lebih susah Sini Sini Dibat Sini Sini Oke teman-teman ya untuk yang atas Sepon ini saya kasih air sedikit air ya biar agak lembab karena catnya ini enggak saya kasih air teman-teman ya Cukup bulat seperti ini aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hasilnya seperti ini ya dan ini pengecatan model kayu yang paling mudah ya semua pasti bisa ya Ini yang paling mudah kalau yang lebih sulit-sulit mungkin nanti saya juga mau belajar lagi ya Sama-sama belajar Sama-sama belajar kita ya Dan buat teman-teman semua semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencinta seni